Nyesel banget aku gak tau 10 hari ini waktu aku kena kanker Gambar-gambar orang yang mohon maaf mengenaskan gitu Hanya di tempat tidur, terus bola matanya tuh juga udah gak ada semangat hidup lagi Orang-orang itu mikirnya kayak, ya mendingan prioritasin sembuh lah gitu kan Ngapain sih ngotong konsen, ngapain sih jalan-jalan Hai hai hai, kenalin aku Iyas Nebaho, pejuang kanker sekaligus traveler Nah kali ini aku akan bahas hal-hal yang aku sesali aku gak tau waktu aku kena kanker Jadi aku sendiri udah 7,5 tahun nih menghadapi kanker Dan sekarang battle-nya tuh masih berlanjut So, inilah 10 hal yang aku pengen share Karena inilah yang aku pelajari selama 7,5 tahun aku ini menghadapi kanker Tips-tips ini applicable juga bagi kamu-kamu yang menghadapi masalah lain selain kanker So, stay tune ya Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kamu suka video seperti ini Yang pertama, hindarin cocok logi Jadi, sekarang itu kan gampang ya Jaman digital Kamu ketik aja mesin pencarian di HP kamu Terus cari, ketemu di jawabannya Atau sekarang lagi jamannya AI Yaudah, kamu klik aja AI, nanti ada promptnya Dan dia akan jawab gitu AI-nya Kamu akan lihat gejala-gejala Oh, kayak gini nih, cancer Oh, ini kayak begini, itu Aku menyarankan itu untuk dihindarin ya Karena cocok logi ini gini Dokter aja yang spesialis Itu kalau menentukan cancer diagnosisnya Itu harus ada beberapa tes terlebih dahulu Jadi, kalau misalnya kita nih sotoy Ngeliat berdasarkan hasil search engine aja Itu aku saranin untuk dihindarin Kenapa? Karena jawabannya yang kamu dapet online itu belum tentu yang kamu analamin Gini, kalau misalnya gejala cancer aja Itu remeh-remer loh Jadi, bisa aja demam biasa itu Itu gejala cancer Benjolan-benjolan ini yang ada di sini nih Nah, itu juga belum tentu cancer Kalau misalnya kamu cocok logi-cocok logi aja Terus sotoy ini ternyata gak apa-apa Tapi ternyata apa-apa Atau sebaliknya Kamu lebay gitu Hiperbolik Ah, ini kayaknya cancer deh apa Padahal itu ternyata bukan apa-apa Jadi, aku rekomendasiin untuk hindarin cocok logi Nomor 2 Jangan terlalu dengerin ucapan orang lain Oke, pendapat orang lain itu Ya, sebuah info yang sangat berharga ya Buat kita Jadi, kalau dengerin Mungkin untuk info kita timbang-timbang Boleh banget Tapi, jangan terlalu mendengarkan Dalam artian Jangan menjadi mereka yang membuat keputusan Akan badan kita Karena, makin kesini makin kesana gak sih Kalau dengerin ucapan semua orang tuh Gak boleh makan inilah Gak boleh makan itulah Atau gak harus melakukan ini Harus melakukan itu Nah, itu akan jadi pusing sendiri gitu Karena kan ini badan gimana pun badan kamu ya Jadi, it's your call Kalau misalnya itu udah jadi lebih dominan Saran orang lain itu Saran aku ya Cukup ditampung aja Jadi, bukan berarti jangan didengerin Dan kita being narrow-minded Bukan sih Tapi, jangan itu menjadi Mempengaruhi keputusan kamu Yang menjadi dianya dominan gitu Jangan jadi keputusan kamu sendiri Apa yang kamu mau Itu jadi bias Oke, hal ini gak berlaku ya Kalau misalnya kamu memang Dalam case yang emergency banget Misalnya kamu di ICU Tidak bisa sadarkan diri Jadi, mau gak mau keluarga kamu Yang memberikan keputusan gitu Kamunya mau diapain Itu lain cerita ya Kalau dalam keadaan koma sih Lain cerita Tapi, kalau dalam keadaan kamu masih sadar Untuk menimbang-nimbang Keputusan apa gitu Yang mau kamu lakukan Itu saran aku Jangan terlalu mendengarkan ucapan orang lain Nomor tiga Take your time Jadi, memang ya Bener Kalau misalnya cancer itu Berpacu dengan waktu Itu gak salah Jadi kayak harus cepet-cepet Memutuskan sesuatu bertindak Karena nanti kalau gak Cancernya bisa menyebar Well, tapi gini Memang jangan kelamaan juga Tapi take your time Untuk mengakses semua ini Kamu kena diagnosis cancer Itu suatu hal yang gak mudah loh Pasti ada rasa shock atau gimana Dan kalau kamu dalam keadaan tidak tenang Kamu dalam keadaan panik Kamu memutuskan sesuatu Itu aku rasa Belum kamu timbang Considerationnya itu Secara matang Jadi aku sarankan Take your time dulu Take your time untuk Mengakses itu semua gitu Take your deep breath mungkin gitu ya Sementara kamu take your deep breath Itu kamu Akhirnya nanti Keputusan yang kamu ambil Itu aku rasa Bisa lebih matang Dan itu aku alamin sendiri Jadi Kalau misalnya aku tergesa-gesa Dalam mengambil keputusan Itu rasanya Aku nanti di Sananya akan ada penyesalan Karena Oh iya kenapa gak Gini ya waktu itu ya Kayak gitu Karena aku gak terlalu mikirnya Matang-matang dulu Jadi Take your time dulu Cuma jangan kelamaan Nomor 4 Jadi Sekarang yang penting adalah Komunikasi Gak cuma dalam waktu pacaran ya Tapi Dalam Waktu kamu kena masalah Waktu kena cancer Itu juga penting komunikasi Kenapa Karena gini ya Kadang agak susah Batasannya itu adalah Di Mengkomunikasikan Apa yang kita alamin Itu kita gak Mau jujur Karena ngerasa Ini adalah aib Sesuatu yang memalukan Dan aku juga ngalamin itu gitu Jadi aku agak Enggan menceritakannya Mengkomunikasikan Gejala-gejala aku Karena Masih ada stereotip Di sini ya Menganggap itu adalah aib Atau itu sesuatu yang memalukan Atau gimana Padahal kan Ya Setelah aku jalanin sih Ya enggak ya Tapi minimal banget Kalau misalnya masih berasal Dari latar belakang Yang mungkin menganggap ini adalah aib Atau Mungkin kamu takut Tidak diterima Di masyarakat At least At least itu Kamu ke dokternya Kamu komunikasikan Sejujur Sejujur Gejala kamu itu apaan Karena nanti dokter Kalau kamu sembunyi-sembunyiin Ya takutnya Diagmosisnya malah Enggak tepat Jadi minimal Itu aja Sehingga pengobatan Yang kamu terima Itu tepat Kalau misalnya Belum bisa Kamu lihat secara Latar belakang Lingkungan kamu itu Enggak ready Dengan komunikasi Seperti ini Atau misalnya Kamu ngerasa Kalau kamu komunikasikan Nanti Kamu tidak mau Dikasihani Atau Kamu tidak mau Dijauhi Atau apapun alasannya Enggak masalah juga It's your call Balik lagi It's your call Tapi setidaknya Ke dokter Coba deh Dikasih tau Dikomunikasikan Apa yang bener-bener Kamu rasakan Semuanya Sedetail-detail Karena itu Penting banget Buat dokter Nomor 5 Eh kok ini 10 jarinya 5 pokoknya Jadi yang nomor 5 Adalah punya temen curhat Ini aku rasain banget ya Jadi waktu itu Aku kan orangnya Sebenernya Gak terlalu menumpahkan Event ke temen Yang aku anggap Sobat kental gitu ya Tapi ini ternyata penting banget Jadi dari psikolog Dan psikiater aku juga Yang aku konsultasi Mereka salah satu pertanyaannya adalah Kamu punya gak temen untuk curhat Karena memang ini ternyata Ngefek banget ya Jadi temen curhat itu gak mesti Temen kamu bisa kasih solusi Atau yang kamu curhatin gak mesti Temen lah I mean Di sini temen curhat itu Hanya sebuah istilah ya Tapi temen curhat itu bisa Bentuknya orang tua Bisa Sahabat Bisa juga pasangan mungkin Nah Itu Setidaknya Tempat untuk menumpahkan Unek-unek Yang kamu percayai Jadi Mereka setidaknya Bisa gitu loh Mendengarkan Tapi setidaknya Kalau kamu curhat Mungkin masalah kamu tuh Belum tentu selesai Dan mereka juga belum tentu Memiliki solusi Tapi setidaknya Kamu lebih lega Karena udah keluar gitu ya Unek-uneknya Dan jadi lebih siap Menghadapi masalah kamu Nomor enam Jaga pola hidup Belum tentu gak kena cancer Oke Ini bukan yang mematakan Semangat kalian ya Tapi ini aku rasakan sendiri Jadi pola hidup itu Terdiri dari Pola makan Pola olahraga Pola tidur gitu ya Nah Aku tuh Dari tahun 2007 aja Udah Jaga kondisi ya Dalam artian Makan tuh Aku udah yang Low carb Dan high protein Terus olahraga juga rutin Olahraganya tuh Gak cuma nge-gym aja ya Macem-macem olahraganya Ada yang nge-gym lah Ada tenis Ada yoga Jadi berenang juga gitu Jadi Udah macem-macem gitu Dan tidur juga Aku rasa Gak terlalu sering Begadang Tapi kenapa Kau bisa tetap cancer Nah Itu memang Tidak jaminan ya Jadi Di sini Message-nya bukan berarti Oh ya Kalau misalnya jaga pola hidup itu Belum tentu Gak kena cancer Ya berarti Gua gak usah jaga pola hidup Bukan gitu Jadi jangan di-twist ya Message-nya Message-nya adalah Setinggi-tingginya usaha kamu Itu tetap masih ada kemungkinannya Cuma Dengan kamu berusaha Itu setidaknya Memperkecil kemungkinan Untuk terkena cancer Dan itu sebagai bukti Kita mencetai diri Kita sendiri gitu Jadi Aku sih tetap saranin Tetap jaga pola hidup kita Tetapi Ya Kalaupun misalnya kena Ya kita harus mengakses hal itu Dan Setidaknya kita udah berusaha Semaksimal mungkin Tujuh Kalau udah kena sakit kanker Gak bisa apa-apa lagi Oke Ini belum tentu Jadi ya Aku nyesel banget Dulu Waktu aku searching-searching awal Aku Kan Langsung ya Yang keliatan tuh Gambar-gambar orang yang Mohon maaf Mengenaskan gitu Hanya di tempat tidur Terus Bola matanya tuh Juga udah gak ada Semangat hidup lagi Coba deh Kalau searching awal-awal Dan penampilannya juga Ya gitulah Mengenaskan kan Baik dari segi penampilan Maupun semangat Jadi Kayak semuanya tuh Mengenaskan banget gitu loh Well Itu aku sempet kayak Mikir Aduh Berarti aku nanti hidupnya Bakal kayak gitu ya Jadi Aku nyesel gitu Gak tau Kalau misalnya ternyata Belum tentu kayak gitu juga Jadi Tadi Kalau misalnya memang kena itu Belum tentu Begitu kamu Menjaga pola hidup kamu Itu belum tentu Kena cancer Nah Waktu udah kena Belum tentu juga Kamu hidupnya jadi Gak bisa ngapa-ngapain Enggak Jadi cancer itu Tidak ada yang Sepasti itu Jadi belum tentu Kamu gak bisa apa-apa Nah Buktinya Ada beberapa cancer Survivor lain ya Selain aku gitu Yang masih hidup Berdampingan dengan cancer Aku sendiri Itu tujuh setengah tahun Masih berhidupan dengan cancer Dan aku bisa Beraktivitas normal Kalau kalian lihat video aku Itu message-nya adalah Aku bisa melakukan aktivitas Sehari-hari Aku bisa nonton konser kan Kemarin Taylor Swift Terus habis itu aku juga bisa Terbang kemana-mana Traveling yang Bisa dibilang cukup jauh Dan Aktivitasnya tuh gak cuma Nyantai-nyantai aja Tapi ada tracking segala macam Ternyata bisa gitu Dan Masih bisa bekerja juga Jadi Kalau misalnya Kena cancer Itu belum tentu Jadi gak bisa apa-apa Nomor delapan Jangan lupa Kalau kita pernah Punya cancer Nah ini ya Ini aku juga ngalamin Aku pernah melontarkan Ke semesta Mengafirmasikan diriku Bahwasannya Saya sudah sehat Kurang lebih gitu Padahal dalam keadaan Memang secara tes aja Aku tuh masih ada Memang ini sekali lagi Aku tidak menyalahkan Atau Gimana ya gitu Masing-masing terserah Punya metodenya sendiri Tapi Kalau ada orang lain Yang memang Mengafirmasi seperti itu Dan itu cocok buat dia Misalnya dengan Mengafirmasi sehat Dia jadi merasa Bener-bener sehat Dan Ternyata setelah dibuktikan Juga emang jadi Kejadian beneran sehat Itu ada But It doesn't happen to me Gitu Jadi Aku sendiri Sudah mencoba Mengafirmasi hal tersebut Yang ada malah Aku jadi Aku ngerasain ya Tahun lalu Aku jadi terlalu Ngeras Aku mengafirmasikan diriku Bahwasannya aku sudah sehat Dan memang Aku juga sempat Complete remission gitu ya Tapi aku Saking ngerasainya Jadi lupa gitu loh Aku Pernah cancer Jadi aku harus Menjaga kondisi aku Masih Bisa beraktifitas Tapi bukan berarti Jadi kebangetan Gitu ya Mungkin Apa yang aku lakukan Aktifitasnya Terlalu banyak Sehingga akhirnya Aku jadi overload gitu ya Akhirnya Kebawa pikiran juga Jadi stress Muncul lagi deh cancernya Gitu Jadi Kalau misal Maupun mau mengafirmasi Silahkan Tapi jangan sampai Itu jadi Toxic positivity Bahasa krena toxic positivity Jangan jadi Positifnya itu Malah jadi Toxic ke diri kita sendiri Akhirnya kita malah jadi Lupa diri Kalau kita memang Harus dijaga Kondisinya Itu yang aku sesalin sih Nomor 9 Mental health matters Jadi Kanker itu sakit ya Dan pengobatannya Nggak kalah sakit Apa yang bisa bikin Lebih sakit lagi? Mental health Mental health yang tidak Terkendali Itu Pengalaman ku malah bikin Makin gak karuan Tapi sebaliknya Kalau misalnya aku lagi seneng Itu aku akan merasa Lebih mendingan gitu Bahkan Extreme case-nya Penang di benjolannya Agak lebih Kecil gitu ya Nggak instantly Nggak instantly Jadi aku waktu itu Karena lagi cuti Lama gitu ya Hampir 2 minggu Jadi Di tengah-tengah minggu itu Seminggu itu berproses Ternyata Ini jadi agak lebih kecil Dan aku juga ngerasain Kalau aku dalam keadaan seneng Rasa sakitnya mungkin nggak hilang Sebenernya Tapi itu jauh berkurang Jadi ini mental health Menurut aku matters banget Karena ini ternyata Salah satu yang bisa memicu Apakah rasa sakit yang kita rasakan itu Jadi sesakit itu Atau malah jadi mendingan Jadi Kalau aku saranin Bisa Mulai sekarang Latihan untuk mengendalikan Mental health-nya gitu ya Supaya lebih banyak Rasa bahagianya Dan aku juga pernah Pasitik setelah Mindful breathing Itu juga bisa ngebantu Untuk relaksasi kita Relaksasi mental kita Jadi bisa klik aja langsung di sini Yang ke sepuluh I wish ya Dari awal aku bisa tahu Kalau misalnya orang lain Itu belum tentu Memahami apa yang kita rasakan Jadi rasa sakit cancer itu Mostly hanya bisa dipahami oleh orang yang Ya sesama sakit cancer juga gitu Kalau yang nggak ngalamin Agak jarang ya Mengetahui dan bisa memahami Jadi andai aku waktu itu Paham kalau Aku kayaknya terlalu berekspektasi Keluarga aku Atau temen-temen aku Paham apa yang aku rasakan Which Itu Sebaiknya sih Tidak seperti itu ya Anggap aja orang lainnya tuh Belum tentu bisa memahami diri kamu gitu Jadi rasa sakit Yang kamu rasakan Belum tentu mereka paham Terus apa yang Membuat kamu senang gitu ya Belum tentu Mereka paham juga Yang ada malah gini Aku pernah ya ngalamin Jadi aku kan jalan-jalan nih Banyakan Kemudian kemarin juga Nonton konsep Taylor Swift Orang lainnya tuh mikirnya kayak Ya mendingan prioritasin sembuh lah Gitu kan Ngapain sih nonton konsep Ngapain sih jalan-jalan Mereka nggak paham Kalau itu adalah part of Usaha aku untuk menyembuhkan diriku Gitu loh Usaha aku untuk bikin aku senang Karena itu hal yang aku senang Mungkin di Mereka Nggak make sense Karena mereka nggak Mungkin kesenangannya bukan jalan-jalan Mungkin kesenangannya juga Taylor Swift Even mereka mungkin Taylor Swift itu Either nggak tahu Atau mungkin mereka juga nggak suka Jadi kan nggak make sense buat mereka Apalagi Ada yang waktu bilang Ya itu kan tiketnya Apa sih namanya Susah dirapetin Apa Kok effort banget Ya Karena mereka Tidak paham Gitu Jadi Jangan nganggep orang lain Sedekat apapun ya Meskipun itu pasangan Itu belum tentu paham Orang tua Belum tentu paham Sobat kental Belum tentu paham juga Jadi Kalau mereka paham Syukur Bagus Bonus buat kita Tapi jangan expect Mereka bisa memahami diri kita Jangan expect Mereka bisa tahu Nutrisi yang Tepat buat kita Nutrisi untuk hati kita Yang tepat itu tuh apa Rasa sakit kita Mungkin mereka juga mikirnya Kok lebay Kok Gitu aja nangis Misalnya ya Itu karena mereka Nggak paham Dan aku waktu itu Dulu terlalu berekspektasi Merekanya harusnya Pahamin gue dong Nggak bisa gitu Kalau menurut aku itu Nggak applicable Karena untuk memahami Orang lain Itu sebuah skill ya Menurut aku Cukup susah ya Mungkin kita bisa berempati Juga segala macem Kita berusaha mengerti orang lain Itu pun belum tentu 100% memahami Kondisi dan situasi dia Dan rasa sakit dia Nah kalau misalnya Ngalamin cancer Sesama cancer itu Kan lumayan ngerti Karena udah mengalami Rasa sakit itu Apalagi misalnya Sama-sama Dan jenis cancernya sama Ya mereka kurang lebih Bisa relate gitu Atau nggak kalau misalnya Masalah lain bukan cancer gitu ya Masalah misalnya broken home Atau apa Yang sama-sama broken home Baru agak lebih paham Atau yang misalnya Mohon maaf Orang tuanya meninggal duluan Dia yatim Atau nggak dia piatu Atau dia yatim piatu Ya mungkin dia akan lebih Paham yang sesama yatim piatu Ya we cannot help gitu Untuk memahami itu Biasanya kita harus Ada di Kondisi yang kurang lebih sama Kurang lebih mirip Nah salahnya adalah Kadang-kadang orang Apalagi misalnya cancer nih Udah lah kesakitan banget Ya berharap orang lain Bisa instantly mengerti Apalagi hubungannya deket Itu sih Jadi Sebisa mungkin turunin aja Ekspektasi bahwa Orang lain itu Bisa memahami kamu So itulah dia 10 hal yang aku seselin Nggak aku ketahuin dulu Waktu aku kena cancer pertama kali Yang gak kacung Oke So I think that's all for today Thank you for watching Stay happy Stay healthy Stay safe And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax